Pendekar yang berbudi jilid 28. Dengan terpaksa ia membatalkan niatnya menyerang, bahkan ia mundur ke tempatnya berdiri semula. Si Bix Huni tua duduk sejak tadi, tetapi menyusul seruannya itu, mendadak tubuh gemuknya bergerak atau tiba-tiba ia sudah berdiri di antara si ketua partai Naga Langit dan si Nona Hongkau, ia terus tertawa dan berkata, di sini tidak ada uang 300 jil perak tetapi kau tanpa disiksa lagi, kau telah membuat pengakuanmu. Sekarang Pinye tak usah bertanya tegas-tegas lagi sebab musabab atau asal-usulnya semua peristiwa, Pinye hanya ingin menanyakan satu hal, keluarga Teak itu orang macam apa? Kau katakanlah terus terang. Pertanyaan itu ditujukan kepada Tong Tianto Kliong. Dalam hati, ketua partai itu terkejut, akan tetapi pada wajahnya, ia perlihatkan gromen tenang jawabnya tersenyum, keluarga itu satu keluarga ahli silat yang dikenglem ternama dan terkenal sekali, tetapi itulah bukan Teak L. O. O. Nghyong yang menjadi sahabat karib L. O. Chiam Poe, karenanya, andai kata aku menyebutkannya, aku khawatir L. O. Chiam Poe akan tidak mengerti jelas. Sir Hicks Buni gemuk ragu-ragu. Ia tahu, kalau ia terus menanyakan Teng Tianto Kliong, orang dapat menyebut nama atau nama-nama palsu, itulah pertanyaan tidak ada gunanya, maka itu terhasil berpaling kepada Pek Hei E. Nona demikian tanyanya, tadi kau sebut Tek Siesem Tai, turunan keluarga Tek, siapakah namanya itu? Kau katakan terus terang padaku, Pinye akan memberikan keadilan kepadamu. Tak usah kau takut-takut. Pera Hei E. bersangsi. Ia mau percaya si Hicks Buni bermaksud baik namun orang ada bersama Teng Tianto Kliong. Mereka adalah orang-orang satu golongan, di antara mereka mana ada orang baik. Lagipula ia tidak tahu jelas perihal keluarga Tek itu. Setelah berpikir, ia berkata keras, Siapa mau kau mencampuri urusan kami? Minggirlah kau. Tiba-tiba si gemuk tertawa nyaring. Nona kecil, sungguh besarnya limu katanya. Terhadap aku ta'i cuciau hut pun kau berlaku galak. Mendengar suara orang. Teng Tianto Kliong menggunakan kesempatannya. Lo Chiam Pue, katanya, kau lah orang tua yang terkenal, namun anak ini berani berlaku kurang ajar, ia sungguh harus mati berlaksa kali. Baiklah nanti Bo Am Pue membersekannya. Berkata demikian, Pangcu itu maju titik satu tindak. Hai terdengar suara ta'i cuciau hut, atas mana Tong Tian Liong lekas-lekas mundur pula. Ketika orang terdiam maka dari sebelah kiri mereka, dari dalam rimba, nampaklah seorang pemuda berpakaian hitam, namun mukanya putih dan tampan, matanya terang dan jernih, sambil ia bersangsi sejenak, segera ia lari bagaikan angin puyuh sampai di hadapan nona Hong Hu. Ta'i cuciau hun melirik pada anak muda itu, terus ia tersenyum. Lalu ia berkata dengan garang kepada Tor Tianto Kliong, sebelum peniai mengetahui dengan jelas persoalan tek L.O. Eng Hiong maka siapapun tak dapat mengganggu meski hanya selembar rambut nona itu. Dengan nona itu, si Bix Huni maksudkan P.H.E., sedangkan L.O. Eng Hiong adalah panggilan menghormati jago sitek yang tua itu. Tong Tianto Kliong menganggukan kepalanya. Ya, L.O. Ciam P.O. E., sahutnya, pesan L.O. Ciam P.O. E., siapakah yang berani tidak dengar? Hanya saja, metu Bix Huni ini bersinar tajam. Melihat itu, ketua Tiat Liong Park tidak berani meneruskan kata-katanya, bahkan ia mundur tiga tindak. Sesudah mengundurkan diri Tong Tianto Kliong, Bix Huni itu berhadapan dengan si anak muda, serta Mertadia Emankah Kau. Mengapa kau berani tidak dengar perintahku? Anak muda itu memberi hormat sambil menyembah, Bo Ampue E. Siang Kuan San Siu, sahutnya penuh hormat. Bo Ampue E. datang ke sini ingin mencari Sumo Aiku. Sumo Ai, ialah adik seperguruan wanita. Mendengar jawaban itu, Tai Kuc Yauhut nampak girang segera ia berkata, jikalau ia adalah Sumo Aimu, bawalah ia pergi. Sebaliknya Hong Ho P.H. amat membenci Tong Tianto Kliong. Ia pun meniru sifat kepala besar B.E. Ho At So At Li, gurunya. Sebab itu, begitu mendengar suara Bix Huni, begitu pula ia melompat, sambil mementak ia menyerang musuh ayah bundanya itu. Sekonyong-konyong si nona melompat mundur, ia merasakan adat tenaga kuat menolaknya sehingga ia menjadi heran dan tercengang. Oleh karena ia tertarik keras, sekaligus ia melompat, mempertahankan dirinya, ia terhuyung-huyung sebelum ia dapat berdiri tegak di tempat lebih jauh daripada semula ia berada. Tai Kuc Yauhut tertawa. Katanya pada nona itu, Pin Ye berada di sini. Tak dapat aku izinkan kau bergeser barang sedikitpun. Turutlah perintahku, untukmu ada baiknya tidak ada bahayanya. Bila kau masih tetap berlaku, aku tak akan hiraukan lagi urusanmu. Prahe'e sudah marah, wajahnya nampak suram. Siapa inginkan kau, siluman, bentaknya. Tak dapat nona ini menjelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba siang keansansiu menotoknya sampai roboh seketika juga serta tak sadarkan diri. Setelah anak muda kita mengangkat tubuh orang dan memanggulnya. Terima kasih, Loo Chiampo'e katanya pada si Bix Huni gemuk sambil ia memberi hormat. Lalu terus ia melarikan si nona ke dalam rimba dari mana ia datang tadi. Bahkan ia lari terus menuruni gunung, sejauh kira-kira 30 li. Setelah ia melihat tiada yang mengejarnya baru ia menghentikan tindakannya. Maksud pemuda ini adalah menotok siuman nona Hongkau, namun belum sempat ia melakukannya, mendadak ia dikejutkan oleh suatu bentakan nyaring, yang membuatnya segera berpaling. Ia melihat tengah mendatangi seorang nona berbaju hijau serta seorang tua berpakaian hitam. Melihat kira-kira orang berlari-lari, San Siu menduga bahwa orang itu bukanlah orang baik-baik. Mungkin mereka itulah sahabat-sahabat Tong Tian Tok Liyong maka ia menggendong pula PAHE dan terus dibawa lari lagi. Siang Kuan San Siu menjadi murid kesayangan Hang Huo Siu, si pendeta angin-anginan, seorang luar biasa dalam dunia rimba persilatan, dan di kalangan muda, ia adalah seorang yang memiliki kepandaian lihai, maka itu ilmu lari meringankan tubuhnya mahir sekali. Sekali melesat, tidak mengherankan apabila ia lantas lenyap dari pandangan. Akan tetapi kali ini, belum lagi ia lari jauh, ia terkejut melihat berkelebatnya suatu sinar terang, terus seorang nona menghadang di hadapannya. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat seorang tua kawannya nona itu. Orang tua itu berparas buruk sekali. Dalam ketakutan, San Siu menjadi nekat. Segera ia menghunus senjatanya yang berkilauan kuning emas, ia lan sebuah ruyung panjang berukuran tujuh kaki. Dengan tangap kanan ia mencekal senjatanya keras-keras dengan tangan kirinya ia memegangi tubuh pehe agar si nona tak jatuh. Wanita berbaju hijau itu tertawa dingin. Katanya, Hei, anak kecil yang bernyali besar. Mengapa siang-siang terang-benderang, kau berani menculik seorang wanita? Kau tak mau memerdekakannya. Awas, jangan, ah kau heran jika nonamu tidak mau memberi ampun padamu. Siang kean San Siu ingin benar menolongi pek hei. Tak mau ia berdiam lebih lama di situ. Sebab itu atas kata-kata si nona, ia bukan menjawab, justru menyerang. Ia mau buka jalan, agar supaya ia dapat menyingkir pergi. Kurang ajar bentak si nona dengan romen bengis. Kau berani melakukan perlawanan? Ia bergelit DSN lompat ke Santiu. Sesudahnya terdengar. Seretia menghunus pedangnya serta terus maju menyerang. Siang kean San Siu geram menyaksikan gerakan pedang nona itu. Orang tak berkepandayan sembarang. Terpaksa ia berseru, terus ia menggunakan tipu-tipu dari ilmu silat Lok Mopian Hoat, ilmu ruyung menaklukan iblis. Betapa hebat si nona berbaju hijau itu. Ia menyerang belum lama ketika tiba-tiba ia melakukan satu tabasan yang membuat lawannya kaget sekali, sebab ruyungnya kutung. Oleh karenanya lawan itu melompat sejauh lima tindak. Si nona tidak mendesak, ia hanya berkata, ilmu silatmu tidak tercelak. Sekarang lekas tinggalkan nona itu di sini, akan aku beri ampun padamu. Senjata yang dirusakan adalah sesuatu yang paling memalukan dan itu adalah suatu penghinaan dan San Siu belum pernah mengalaminya. Sebab itu halnya si nona berani berbicara tentang ilmu silatnya. Ia marah sekali sehingga ia lupakan akan keadaannya yang kalah angin itu. Jangan jual lagak bentaknya. Siapakah yang takut kepadamu? Si nona tidak lantas memberi jawabannya, ia hanya menoleh kepada si pria tua yang mukanya jelek sambil berkata, Teng Lo Ojiye, kau pergi lebih dulu. Aku ingin membereskan orang ini, baru aku menyusulmu. Rupanya mereka itu mempunyai urusan yang penting, si orang tua si Teng itu ragu-ragu. Lebih baik bocah itu kau serahkan kepadaku, agar aku yang membereskannya. Nona katanya kau sendiri, pergilah berikan bantuanmu di sana. Siang Kuan San Siu mendongkol sekali mendengar pembicaraan dua orang itu. Rupanya ia tak dihargai sama sekali, seperti kambing yang mudah disembelih. Bukan ia lari menyingkir, sebaliknya ia lompat kepada si nona. Un mencari ajalmu, nona itu membentak melihat orang menyerangnya. Siang Kuan San Siu dan bentakan si nona mengakibatkan berkilaunya sinar pedang disusul dengan suara jeritan kaget dan kesakitan dari si anak muda, yang terus lompat mundur pula, lalu dari bahu kirinya mengalir darah segar, yang membasahkan pakaiannya. Kau mau turunkan atau tidak orang itu pula si nona berbaju hijau sambil mcnuging nuding. Belum sempat siang Kuan San Siu yang kaget dan heran itu, memberikan jawabannya, terdengarlah satu suara keras lagi nyaring, sama-sama orang sendiri. Janganlah menggerakkan tangan. Si nona berbaju hijau menoleh ke arah dari mana suara itu datang, di sana ia melihat pui hui, Kat Itong lari mendatangi. Ia heran sekali sehingga ia berkata, Terang penjahat cabul ini es. Kat Itong, yang segera tiba di depan nona itu, tertawa serta berkata, Inilah kimpian Chiyok Leong Siang Kuan Tai Hiap. Mendengar itu, si nona berbaju hijau nampak kaget benar. Oh, siang Kuan To'ako serunya. Mengapa To'ako tidak segera memberikan keterangan? Bila aku tidak khawatir melukai Kak P.H.E., mungkin aku sudah membunuhmu titik. To'ako ialah kakak tertua, suatu istilah menghormati. Pui hui lantas menjerit ketika ia tiba serta melihat lengan siang Kuan San Siu berlumuran darah. To'ako, kau terlukai demikianlah tanyanya. Ah, anak yang mencari ajalmu, sungguh kau kejam. Namun si orang tua bermuka buruk segera menyelak, janganlah khawatir. Aku si tua mempunyai obat luka. Siang Kuan San Siu, yang sebelumnya terdiam saja, segera menaruh tubuh nona Hong Hu. Sambil menyeringai ia berkata perlahan, aku yang muda juga mempunyai obat luka. Lagi pula, lukaku tak seberapa. Nah, tolonglah memperkenalkan kita kepada. Karintong tertawa mengejek serta katanya, adik ini adik Insus Cheng, murid terpandai dan Cheng Hong Seng Nie. Setelah mengucapkannya, ia menoleh kepada si pria jelek, ia heran serta tertegun. Sinona berbaju hijau Insus Cheng, tertawa dan berkata, ia adalah Teng Lo Ojiye kami. Siang Kuan San Siu pun terkejut. Sekarang ia melihat dengan nyata orang tua itu. Bukankah ini Teng Lo Ojiye Mpoye Tiantat Kong Kekatanya? Kau terlalu memuji, tai hiap, si maka jelek merendah. Setelah itu ia menambahkan, waktu itu amat berharga bagaikan mustika. Marilah kita cepat pergi ke Ap Cui Kang menyambut Pek Siau Hiap. Pui Hui dan Katong kaget bukan kepalang. Mengapakah diatanya mereka bingung? Segera Insus Cheng memberi keterangan bahwa ia telah menerima berita dari Tia Tan Kong Kek yang menyatakan Pek Kong menyambut tantangan Tong Tiantok Liyong Sian Hiau Win sehingga si anak muda dengan lancang menyerbu ke Ap Cui Kang. Tulah berbahaya teriak Siang Kuan San Siu. Aku baru datang dari sana, mengapa aku tidak melihat Pek Sate E? Mungkinkah ia dicelakai kaum sesat itu? Sate E ialah adik yang ketiga. Semua Nona itu kaget sekali, muka mereka nampak pucat. Lekas kita pergi seru Insus Cheng yang segera mau kabur. Tunggu dulu. Siang Kuan San Siu menghalangi. Tadi Sumo Ai Hongho Phe E berada di Ap Cui Kang, ia tentu mengetahui segala sesuatu. Cepat Nona ia berhenti memutar tubuhnya dan melompat kepada Phe E, yang ia lupakan. Segera ia menotok bebas jalan darah si Nona itu. Kak Hongho tanyanya, Kak, apakah kau melihat Tek Kong? Prahe E tak sadarkan diri pula, namun setelah itu ia menangis terseduh-seduh. Air matanya bercucuran tiada hentinya. Dia, katanya, sambil tergugah, dia telah tiada lagi. Begitu dia berkata tiada lagi begitu Nona itu bedan muntah darah, terus ia jatuh pingsan. Oh, Insus Cheng menjerit tertahan ia juga rebah tak sadarkan diri lagi. Kak Itong dan Pui Hui menengada, ha, keduanya menutupi muka mereka. Siang Kuan San Siu pun turut menangis. Sudahlah diam katanya Sambi membantingkan kakinya. Kalian hanya bisa menangis saja, apakah faedahnya? Ya, janganlah kalian menuruti hati, menangis terus. Tia Tan Konghek pun turut membujuk. Kini harus segera kita membuat Nona itu siuman kembali, kemudian baru kita usahakan pembalasan bagi mereka. Mendengar jago tua itu, segera tangis Kat Itong dan Pui Hui reda pula. Pui Hui lompat pada Phe E dan Intong kepada So Cheng. Berbareng menguruti kedua Nona itu agar mereka lekas sadar. Begitu mereka siuman, Pek He E dan So Cheng menangis pula. Siang Kuan San Siu pun mengucurkan air mata pula. Pek Kong adalah saudara angkatnya, bersama-sama mereka sudah bersumpah sehidup semati. Tia Tan Kongsi tua juga mengucurkan air mata. Namun karena usianya sudah lanjut serta berpengalaman pula ialah yang pertama yang dapat menguasai kesedihan hatinya. Ia mengerti dengan menangis terus-menerus juga tiada gunanya. Katanya pada Pek He E. Loahu ingin menanyakan, bagaimanakah duduknya perkara maka Pek Siau Hiap dapat menemui ajalnya? Tolong Nona terangkan semua itu. Pek He E menggigit bibirnya, menguasai kesedihan hatinya. Dengan terputus-putus sebab seduh sedannya. Ia menuturkan peristiwa di Ap Cui Cui Kong sampai sebegitu jauh ia alami dan lihat, karena setelah tertoto ia pingsan dan tak sadarkan diri lagi. Hanya, akhirnya ia berkata, Angin puyuh itu mencurigakan aku. Mestinya itu adalah angin buatan manusia. Hanya saat itu aku menyelidikinya pun tak sempat. Tia Tan Kong Kek menghela nafas dalam. Jikalau bukan untuk sahabatnya, tentu Pek Siau Hiap tak akan mengalami peristiwa seperti itu katanya. Siapakah yang ingin ditolongnya tanya San Siu, heran. Tong Tian Tok Liyong mengirimkan surat tantangan kepadanya, sahut si orang tua. Siang Kuan San Siu menjadi heran sekali. Ong Pek Kuan katanya tak habis mengerti. Ia nyata berada di kuil Hoat Siang Siye di Telaga Si Boing. Hang Chiw. Mengapa ia ditahan pula Tong Tian Tok Liyong? Mungkin ini adalah akal muslihat seorang tua si Sian itu. Ia sudah tahu ia tak sanggup melawan. Satu E, akan tetapi sengaja menggunakan saat Leng Nyesu sedang mengadakan rapat dengan para hantu, ia memakai Ong Pek Kuan sebagai umpan pemancing. In Suu Cheng marah bukan men, ketika mendengar semua itu. A membinasakan Pek Kong satu orang, tetapi aku akan binasakan mereka selaksa jiwa teriaknya, dialah manusia paling kejam. Mari kita segera berangkat dari sini. Pui Hui dan Kat Itong setuju, mereka melompat bangun. Sabar, berkata Siang Kuan San Siu sakit hati memang harus dibalas, namun jika sekarang pergi ke sana, aku khawatir kita seakan-akan merupakan telur. Pui L. N. So Cheng berteriak dengan sengit, di sana hanya ada satu lera insi siluman tua yang liahai. Biarkanlah aku saja yang mengadu jiwa dengannya. Kalian membinasakan Tong Tianto Kliung si jahat. Mustahilkah kalian tidak berhasil? Tidak beranikah kau? Kata-kata terakhir ini ditujukan kepada Siang Kuan San Siu. Muka si anak muda nampak merah karena malu. Ia mengerti orang berbicara disebabkan hati panas, maka ia menjawab dengan sabar, aku dan Pek Kong adalah saudara angkat sehidup semati. Keinginanku membalas sakit hatinya tak kalah besarnya daripada niat kamu sekalian nona-nona. Kau sendiri dapat melayani leng ini esu. Namun di samping rahib itu, masih banyak pula kawan-kawan lainnya yang liahai, umpamanya dua orang biksuni yang dihadapan rahib si luman itu berani membentak-bentak Tong Tianto Kliung. Aku kira mereka tak kalah liahai daripada si rahib tua. Apakah kedua biksuni itu yang dimaksud satu gemuk dan satu kurus? Tiatan Kong Kek menyelak bukankah yang satu berwajah riang dan yang lainnya tampak suram seakan-akan. Si biksuni gemuk rupanya telah memiliki tenaga dalam luar biasa istimewa. Dua kali Kak Hong Hu menyerang Tong Tianto Kliung, bahkan kedua kalinya ia ditolak mundur. Ya, pek hee membenarkan. Ketika itu aku pun heran sekali sebab aku bagai terhadang tembok yang sangat kuat. Tiatan Kong Kek menghela nafas. Kedua biksuni luar biasa itu, katanya pula, adalah Kusin dan Chiawut dari India. Kelihayan mereka tak ada bandingannya isukar sekali melayani mereka kecuali Leng Jiyu serta Seng Niyu sendiri yang turun gunung. Siang keantai hiap benar. Untuk menolongi orang, lebih cepat lebih baik. Namun membalas sakit hati, janganlah kita tergesa. In Suo Cheng terdiam. Bagaimanakah aku harus mengundang guru pikirnya? Kak Itong merasa kurang puas, sebab itu segera ia hampiri siang kean San Siu serta bertanya, Toh aku, menurut kau, kapan kita baru dapat menuntut balas? Perihal menumpas Tian Liyong Pang, menyahut San Siu, yang memberikan keterangannya. Sudah berapa bulan itu aku mendarmandir mengunjungi berbagai partai, menjumpai beberapa pemimpinnya serta minta bantuan mereka. Kini aku sudah berhasil memperoleh janji, ada dua hal yang berhubungan satu dengan yang lain. Asalkan salah satu dapat ujutkan, maka tinggallah dilakukan pengangkatan pemimpinnya, segera kita akan mulai menyerbu Tian Liyong Pang. Nah, saat itulah pembalasan kita. Apakah dua hal itu? Tanya Puihai, yang ikut pula berbicara. Siang kean San Siu menghela nafas dulu, lalu ia jawab dengan sabar, dua hal itu merupakan dua soal yang sederhana. Setiap orar juga mengetahuinya, hanya tanpa bukti, semua partai tidak mempunyai alasan untuk turun tangan. Yang pertama yaitu bukti dari keinginan Tong Tian Tong Liyong menelan kekuasaan kaum rimba persilatan agar dialah menjadi jago tunggal. Nomor dua ialah bukti dari hal bahwa dia telah membunuh burunya sendiri. Mendengar semua itu, Tia Tan Kong Kea hanya dapat menggeleng-geleng kepala. Katanya ke memperoleh kedua bukti itu tentu kita harus bersusah payah dulu serta sabar menanti. Siang kean Su Heng, tiba-tiba Hong Ho Pei Hei ee tanyakan siang kean San Siu, sungguhkah Hong Pei Chauan berada di Hang Chiao? San Siu mengangguk. Oleh Ouyam Nio dan Ho Tong, katanya belum aku datang ke sini, lebih dulu aku sudah minta pendeta kepala dari Ho Atsiang. Siang untuk merawatnya dengan hati-hati supaya ia tak sampai lenyap pula. Cukuplah bila demikian balnya. Sekarang marilah kita pergi menyerbu Tian Liyong Pang sekalian membuktikan kenyataan tentang diri Pek Kong pribadi dan aku pula. Apostrof. Kak, tanyain Tong, apakah kakak maksudkan Ong? Ya, sahut Pek Hei ee sambil mengangguk. Ia adalah satu-satunya murid ayahku almarhum. Tentu ia mengetahui sebabmu sabab tentang meninggalnya ayah bundaku. Bila tidak untuk apa Tong Tian Tok Liyong menawan dan mengurungnya? Mo Ai kata Siang Kuan San Siu, tetapi tak dapat ia melanjutkan kata-katanya, sebab ia melihat mata Pek Hei ee menjadi merah serta mengucurkan air mata. Intong dan Pui Hui terdiam. Mereka sangat terharu dan berduka cita sangat. Bahkan In Suu Cheng menangis keras-keras. Sungguh Tia Tan Kong Kek tak habis mengerti melihat semua nona menangis, lebih-lebih In Suu Cheng, yang nampak sangat muram dan berduka. Jika Ong Pek Coan berada di Hang Chiu, marilah kita segera pergi ke sana katanya kemudian. Pada tempatnya bahwa saksi itu harus dilindungi. Itulah benar, semua nona insaf, lalu mereka berhenti menangis. Segera mereka berangkat. Nona-nona itu menangis. Tiadakah air mati mereka sia-sia belaka? Marilah kita saksikan. Pekong sudah tercebur ke sungai, tubuhnya segera digulung mati air. Ia pingsan tak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Sudah tentu, ia pun tidak mengetahui berapa lama ia tak sadarkan diri itu. Hanya mendadak saja ia merasakan tubuhnya dingin sekali, sehingga ia kaget dan terkejut. Segera ia membuka matanya. Ia tak dapat melihat apa-apa kecuali gelap gulita di sekitarnya. Setelah ia mengawasi sekian lama, samar-samar ia mendapatkan tubuhnya di atas sebuah batu karang dan separuhnya masih terpendam air. Dalam kagetnya ia bangkit, naik ke atas batu karang itu dan duduk. Lalu ia pun berpikir. Lah perkiraannya. Begitu ia teringat pengalamannya, bagaimana ia menggempur musuh, dan roboh sebab, sudah mengadu kekuatan dengan Tong Tianto Kliong, ia pingsan dan tak sadarkan diri pula mengapa saat ini aku berada di sini. Tak dapat pemuda ini memikirkan peristiwa apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan berada sendirian, Perkong dapat berpikir lebih jauh. Ia lalu ingat setelah bertempur, tenaga dalamnya terasa berkurang. Kini aneh, ia mendapatkan dirinya sehat kembali, bahkan lebih segar daripada biasanya. Mengapakah demikian tanyanya pada diri sendiri? Berpikir lebih jauh, Perkong mau menduga bahwa Sian Hui Sim sudah menolongnya sehingga Ayah Sinona mau mengurungnya dalam penjara air itu. Baiklah aku bersabar, pikirnya. Sebentar tentu ada orang mengantarkan makanan kepadaku dan akan aku minta keterangan padanya. Sambil duduk diam, sambil berpikir, Perkong pun bersemadi, mengatur pernapasan serta tenaga dalamnya. Selama itu, ketika ia tidak melihat sesuatu, telinganya mendengar suara air mengalir tak hentinya, kemudian ia mulai merasa lapar. Sebab itu, melihat pula kesekelilingnya. Setelah sekian waktu berdiam di tempat gelap itu, lama-kelamaan Perkong menjadi biasa lagi. Di kakinya ada air, di kedua sisinya ada dinding. Ia percaya, bahwa itu bukankah dinding buatan manusia. Lalu bagaimana? Meneliti lebih jauh, anak muda itu meneliti sebuah lubang besar di atas kepalanya. Hanya entah berapa tingginya lubang itu. Untuk mengetahui, ia segera bangun berdiri, terus menjejakan kaki di tanah, lalu berlompat naik mengapungkan diri. Kiranya ia dapat menginjak suatu landasan yang membawanya pada sebuah terowongan gelap. Dengan berani namun hati hari sekali ia bertindak maju menyelusuri terowongan itu. Ia terkejut, akan tetapi dengan hati legat, sebab heran, sewaktu matanya melihat satu cahaya terang. Sebab ia sudah tiba di ujungnya terowongan, yang merupakan mulutnya, atau mulutnya gua. Memandang ke muka ia melihat sebuah pantai terbuka. Ha ia menghela nafas lega. Angin bertiup keras serta dingin. Setelah sekian lama mengawasi ke muka, pekong menjadi berpikir keras. Ia hanya melihat langit yang luas, laut dengan gelombang mendamperat pergi datang. Ah katanja dalam hati. Karena ingin tahu ia berada di mana, pekong mendaki puncak. Setelah tiba di atas, ia merasakan hatinya terbuka. Ia sudah lantas memanjat sebuah pohon yang paling besar lagi tinggi dan dari situ ia mendapat kenyataan bahwa ia berada di sebuah pulau, ya, pulau kosong. Tamatlah aku titik pikirnya, kaget sekali. Di sini tak ada seorang juapun, juga tidak ada perahu. Bagaimana aku menyeberangi laut? Pekong mahir dalam ilmu meringankan tubuh yang paling sempurna. Ia pun dapat berjalan di permukaan air, namun itu hanya dalam jarak pendek, bukan di laut bagaikan tak berujung pangkal itu titik. Kemana sekarang akan harus pergi demikian pikirnya? Seng perut yang lapar juga mengganggu anak muda ini. Di situ tak tampak makanan apa juga, tidak pula binatang kelinci atau burung. Sesudah berpikir agak lama dengan bingung, ia teringat bahwa untuk menahan lapar, ia perlu mencari ikan. Bukankah ia berada di tepi laut? Dengan pedang kim leong kiam, perkong menebas cabang pohon. Ia memotong dan merautinya, sehingga ia dapat membuat kaitan mirip pancing. Ia pun mengambil sebatang rotan dan menggunakannya sebagai tali. Sebagai umpan pancing, di tepi pantai itu ia dapat menangkap beberapa ekor ikan kecil. Usaha itu, dengan penuh sabar, dapat memberikan hasil. Beberapa ekor ikan telah terkait. Dengan menyalakan api, yang didapat dari kedua batu yang digosokkan satu sama lain, ia menyalakan api unggung dari rumput dan kayu kering. Ikan dibakar serta dimakan begitu saja, tanpa garam atau kecap. Untuk istirahat ia mencari sebuah gua di mana ia tidur sesudah mulut gua ditutupnya. Hebat penderitaan si anak muda. Siang dan malam ia menantikan pertolongan, namun tetap cilak berhasil. Tak pernah ada perahu yang lewat atau mendatangi pulau itu, yang ia pun tidak mengetahui namanya. Sungguh pulau itu kosong, sebab ia tidak melihat seorang lain pun di situ. Kecuali mencari ikan, setiap hari perkong menjelajahi pula sehingga ia telah mengelilingi seluruhnya. Dengan demikian, dua bulan lamanya ia berada di situ. Ia hanya melihat pohon-pohon rotan dan pohon kayu yang sudah tua. Ia merencanakan membuat perahu untuk berlayar meninggalkan pulau itu. Tetapi, sebaliknya ia pikirkan pula, untuk apakah itu? Di sana ada banyak budi dan permusuhan, di sini sunyi tenang. Ankah lebih baik aku menetap di sini saja demikian pikirnya. Pada suatu hari, tengah ia memancing dan memandangi laut, tiba-tiba nampaklah olehnya sebuah perahu layar sedang mendatangi pulau itu. Ia heran. Mula-mula ia menyangka sekawanan perampok. Sebab itu cepat-cepat ia menyimpan pancingnya, terus melompat ke atas pohon, mengintai sambil menyembunyikan dirinya. Tak lama kemudian, sampailah perahu itu di tepinya. Sebuah perahu yang besar. Tampak ketiga orang keluar dari perahu itu. Pekong dapat melihat dengan tegas, ia heran serta terkejut. Karena ia kenal ketiga orang itu, Im Yang Tojin bersama Chiang Tian Au Chu dan Tian Hu Chiang Ieyang. Ah, apakah yang mereka inginkan? Mau apakah manusia-manusia jahat itu datang ke sini? Demikianlah pikirnya. Ketiga orang itu turun dari perahunya, terus mendarat. Pulau Teteup, pulau kosong akan tetapi mereka bicara kasak kusuk. Setelah itu Im Yang Tojin dan Chiang Tian Au Chu berjalan terus ke sebelah timur, mereka berlari-lari dengan tindakan kecil. Ie yang ditinggalkan menanti di pantai. Pekong terus menanti. Ia sudah merencanakan membekuk Ie yang, ia pun berpikir pula, lebih baik ia tunggu Im Yang Tojin kembali, mungkin mereka berdua dapat menceritakan lebih banyak keterangan. Ia tak gentar terhadap mereka itu. Lewat kira-kira setengah jam, Im Yang Tojin berdua sudah kembali. Mereka nampak girang sekali. Dari jauh sudah terdengar tawa mereka. Ie yang menyambut dengan girang. Berhasilkah demikian sapanya sambil menghampiri? Chiang Tian Au Chu menunjukkan kantong kuning di punggungnya lah sahutnya tertawa. Semua sudah lengkap. Im Yang Tojin pun ikut bersuara. Tinggal si angin timur, karena obatnya semua sudah sedia, maka sakit kaki Hang Hue si kepala gundul akan dapat disembuhkan. Dengan demikian akan tibalah saatnya di waktu mana kita semua akan mengalami M. Chiang Tian Au Chu tertawa katanya, dah bersusah payah ada juga hasilnya, hanya aku khawatir Ryong Yen Chow kalah mustajab daripada Pek Kho Ta. Atau ilmu pengobatan dari Tai Chu Chiawut kurang sempurna. Pikirlah baik-baik, mengapa ia mencoba dahulu dengan berbagai obat lainnya lalu baru kini ia menyarankan kita mencari obat Lyong Yen Chow itu? Pek Kong menangkap semua pembicaraan itu, ia girang bukan main. Terima kasih atas petunjukmu katanya dalam hati. Pek Kong juga membutuhkan Lyong Yen Chow. Segera anak muda ini berpikir lebih baik ia rampas obat Lyong Yen Chow, obat rumput liar naga, atau ia mencarinya sendiri bertepatan dengan itu Im Yang Tojin Yang Liahai telah menangkap suara berkersek di atas pohon. Ia mengangkat kepalanya, mengawasi ke atas sambil menegur dengan bengis, tikus dari mana mengintai di atas pohon. Lekas turun. Pek Kong tertegun. Memang pohon di mana ia bersembunyi terpisah tidak jauh dari mereka. Hanya ia tidak menyangka si Rahib mempunyai telinga demikian lihai. Ah, aku ketahuan, pikirnya. Maka ia anggap baik ia tak usah bersembunyi lebih lama pula pada saat ia ingin menlompat turun, tiba-tiba. Seret, dan tampaklah olehnya sesosok tubuh kecil langsing lompat ke bawah dari sebuah pohon lainnya dan segera dapat diterka ialah seorang wanita. Begitu orang mencejaknya kaki di tanah, Pek Kong melihat seorang Nona bersanggul tinggi pakaiannya ringkas, membawa pedang pula dan mukanya tertutup dengan tutup muka imam. Nona itu melompat ringan sekali dan tepat ia berdiri di hadapan Im Yang Tojin sejauh dua tombak. Apakah yang kau lakukan di atas pohon? Im Yang Tojin menegur dengan bengis, Seu mengakulah baik-baik. Orang bertopeng itu tertawa dingin. Ia tak menjawab hanya menunjuk kantong kuning di pinggang Cheong Tian Au Chu si elang menyerbu langit, cepat ia menggerak-gerakan kedua belah tangannya, memberi isyarat bahwa ia minta kantong itu titik. Anak Bisu berkata Cheong Tian Au Chu, yang tertawa terbahak-bahak, nadanya aneh. Koma anak Bisu, kau salah pikir. Aku Cheong Tian Au Chu, sejak aku dilahirkan, aku hanya minta barang orang, tak pernah orang meminta sesuatu padaku. Kau pun telah bertemu dengan kakek moyangmu. Orang itu mengenakan topeng, tak dapat orang melihat perubahan air mukanya, namun dari kera ia membanting-bantingkan kakinya serta menggerakkan lengannya, orang tahu bahwa ia marah sekali. Cheong Tian Au Chu tertawa dan berkata pula, aku Cheong Hui hari ini kurang beruntung, syukur aku telah bertemu denganmu, anak Bisu. Namun tak apalah, tunggu sebentar aku ajar adat padamu. Kata-kata jago rimbah hijau itu ditutup dengan satu lompatan menyerang, tangan kanannya diluncurkan dengan lima jari jemarinya terbuka bagai kaitan ingin mencengkaramu orang. Tapi, aduh demikianlah ia menjerit, tubuhnya terpental mundur dan roboh terguling. Sedangkan kantong kuning di pinggangnya sudah berpindah ke tangan si Nona Bisu. Sebaliknya Nona itu segera membuka tangannya yang tergenggam. Lalu dari situ terjatuhlah berserakan lima jari jemari berdarah dari orang shikat itu. Kemudian dengan meletakkan kantong kuning di bahunya ia berdiri tegak mengawasi kedua jago. Kat Hiong Hui mempunyai kepandayan engjiao kang, kuku garuda, lima buah jari jemarinya dapat dipakai menjamret pecah barang besi dan batu. Sebab itu kepandainya sangat diandalkan, tidak disangka-sangka sekarang ia justru roboh di tangan si Nona tak dikenal ini. Bagus seru pekong dalam hati. Ia mengagumi Nona yang tak dikenal itu. Im Yang Tojin kaget bukan main, ia pun amat marah. Hi, anak Bisu, mengapa kau melukai orang tegurnya? Rupanya si Nona bukan Bisu benar-benar, sebab atas teguran, tiba-tiba ia memperdengarkan bentakan sengit, Hui lalu ia memutar tubuhnya serta pergi dari situ. Ia melangkah perlahan-lahan. Bukan main gusar si Rahib, mukanya menjadi merah. Dengan satu gerakan tubuh, ia melompat jauh melewati Nona itu. Setelah itu ia berbalik dan menghadangnya. Koma kau mau pergi secara begini liciknya tegur ya? Tidak mungkin. Si Nona bertopeng tidak menjawab hanya mendadak ia menghunus pedangnya terus menabasi Rahib. Koma anak kurang ajar benta Im Yang Tojin marah, namun ia berkelit dengan cepat. Lengan kebutannya terus ia berbalik menyerang, sebab ia menggunakan tipu silap tatsieke hoa bunga pohon besi mekar. Semua ujung yang tajam dari kebutan menusuk ke arah si Nona tak dikenal itu, menusuk dengan kera, totokan pada jalan darah. Sasaran tepatnya ialah lengan kanan Nona itu. Si Nona menggeser tubuhnya sambil pedangnya ditarik kembali, setelah itu membalikannya untuk menabas pula. Im Yang Tojin membalikan tangannya menangkis tabasan itu, ingin ia melihat pedang lawan. Lepaskan tangan muserunya. Ketika itu ia pun mengerahkan tenaga dalamnya. Hektometer si Nona memperdengarkan ejekannya sambil ia meneruskan membuat dua gerakan. Pedangnya yang terlibat kebutan itu ditolaknya, sedangkan tangan kirinya tangan kosong dipakai menyerang si Rahib. Kesudahan pertempuran itu adalah dasyat. Im Yang Tojin terpukul mundur satu tombak lebih, kebutannya terbabat putus dan terbang berhamburan. Si Nona sebaliknya hanya terhuyung ke belakang tiga tindak, setelah itu ia dapat berdiri tegak pula. Diam-diam pekong memuji si Nona, yang hebat ilmu silatnya itu. Bukan main marah Im Yang Tojin karena kegagalannya itu, sehingga mukanya yang memangnya belang, menjadi berwarna tidak keruan. Anak kurang ajar ia. Mendam perat pula. Nah kau rasakan obat taid lesinsan dari rahibmu ini. Ia menyerang dengan meluncurkan kedua belah tangannya. Pekong tertegun mendengar si Rahib menyebut nama obatnya itu, sehingga ia lompat dan pohon tempat persembunyiannya sambil berseru, Nona, awas. Ia pun lari memberikan bantuannya. Si Nona heran mendengar suara orang yang begitu tiba-tiba. Justeru itu datang pula serangan si Rahib. Anginnya terus menyambar padanya. Sebelum ia dapat berbuat apa-apa, hidungnya sudah mencium sesuatu yang berbau, sia-sia saja ia menyampok, segera ia roboh tak sadarkan diri. Im Yang Tojin juga mendengar suara orang, bahkan ia lantas mengenali anak muda kita. Semula ia terkejut, namun secepat kilat ia melompat kepada si Nona bertopeng, serta mencekal lengannya. Inilah sebab ia sudah mengerti bahwa mereka bertiga bukanlah lawan anak muda itu. Ia tertawa dingin dan mengancam si anak muda. Kalau Toon menggunakan kekerasan, Chinjinmu akan menghabisi dulu jiwa Nona ini. Chinjin ada yah panggilan untuk Rahib agama Tu yang telah mencapai tingkat kesempurnaan agamanya sehingga ia tidak dikuasai lagi oleh apa yang dilihat, didengar dan dirasakannya. Pekong mengerti Nona itu terancam bahaya. Ia menyesal bahwa ia telah datang terlambat. Ia dapat mengerti pula karena si Rahib berada lebih dekat pada si Nona. Ia tidak maju lebih jauh hanya ia tertawa serta bertanya, Rahib si Luman, mau apakah kau? Im Yang Tojin menjawab dengan tenang namun keras sifat kata-katanya. Jikalau Chinjin kau tidak mengangguni jiwa Nona ini, Chuan tentu tidak akan mau sudah saja. Bagaimanakah jika kita membuat perjanjian secara orang Budiman? Pekong marah. Bentaknya, kau menawan orang, bagaimana kita dapat bicara dari hal perjanjian secara orang Budiman? Kau keliru Chuan ketasi Rahib sambil tertawa. Kau harus mengetahui, bahwa selagi perang berlangsung orang tak memperdulikan perbuatan curang. Tanpa Chinjinmu menguasai dulu Nona ini bagaimana kau mau membuat perjanjian denganku? Oleh karenanya akulah yang harus mengajukan syarat perjanjian itu. Pekong mendongkol bukan main, namun tak tak dapat berbuat lain. Kau sebutkanlah katanya sengit. Sengaja Imbiang Tojin mencekal keras-keras tangan si Nona sehingga dia menjerit perlahan, sesudahnya dengan sabar ia berkata, syarat yang pertama ialah Chinjinmu akan mengampuni jiwa anak ini, setelah itu kita boleh saling mengganggu. Pekong melihat tubuh si Nona bergetar, tahulah ia bahwa orang sudah terkena racun si Rahib. Kini lebih dulu kau bebaskan si Nona dari racunmu katanya. Dengan demikian dapatlah kita berbicara. Matanya Imbiang Tojin berputar. Baiklah jawabnya kemudian. Inilah janji kita. Segera ia lemparkan kebutannya yang kutungannya terus dimasukkan ke dalam sakunya, kemudian ia mengeluarkan sebutir pil. Segera ia ingin memasukkan itu ke dalam mulut si Nona. Untuk melakukannya, tubuhnya dibungkukan. Tunggu dulu cegah Pekong, yang melihat wajah orang berubah luar biasa. Imbiang Tojin tertawa. Asalkan sebutir pil ditelan, penyakitnya segera sembuh katanya. Aku tanggung dia akan tetap hidup. Tak dapat si Rahib melanjutkan perkataannya itu. Tiba-tiba saja ia merasakan punggungnya tertekan kuat-kuat, sebab Pekong telah menaruh jari jemarinya di atas punggungnya. Untuk mencegah si pemuda melompat dengan kecepatan luar biasa ke belakang orang. Sambil tertawa, Pekong berkata, inilah dia yang dikatakan, di waktu perang orang-orang tidak memperdulikan perbuatan licik. Rahib siluman, kau sudah menelan kata-katamu seudiri. Katakanlah segera, kau mau berikan. Jikalau bukan obat pemunah racun apalah. Pekong tertawa pula. Aku tidak percaya obrolanmu katanya sekarang begini saja. Kau keluarkan lagi sebutir pilmu yang sama seperti pil ini. Lalu kau berikan satu kepada si Nona dan kau pun berbareng menelannya. Sesudahnya barukah kita berbicara pula. Ini yang Taujin hanya menyerangai saja. Chuan terlalu berhati-hati katanya. Akan tetapi tak mengapalah. Ia mengeluarkan pilnya dan diserahkan kepada Pekong. Ia tertawa dan berkata. Chuan, periksalah. Kau boleh menciumnya, kelak kau dapat membuktikannya sama atau tidak. Pekong menyambuti, ia menciumnya. Baunya benar sama. Segera ia mengembalikan obat itu pada si Rahib, menyuruh dia menelannya. Ia sendiri menolong si Nona. Ini yang Taujin menelan obat itu, tampaknya tak ragu-ragu. Masih si anak muda curiga, ia tertawa dan berkata, Rahib si Luman, tunggu dulu. Janganlah kau harap dapat menipuku. Bagaimana jika kau makan obat yang sifatnya lunak, setelah kau berlalu dari sini, kau makan pula obat pemunahnya. Bukankah itu berarti Nona ini sia-sia saja mengantarkan jiwanya? Kini, baiklah kau tunggu dulu sebentar. Kau tunggu sehingga si Nona sadar kembali, sesudahnya baru kau pergi. Untuk itu masih banyak waktu. Berkata demikian, Pekong menyodorkan dua buah jeriji tangannya mengancam akan menotok. GGA mukanya pucat pasi. Jangan teriaknya kelebahkan. Pekong tertawa dan berkata pula, Bila aku menginginkan jiwamu, Rahib si Luman, itulah mudah. Aku dapat membinasakan kau, lalu aku periksa bajumu, untuk mendapatkan obat pemunah itu. Namun aku adalah laki-laki sejati, tidak mau aku memperdayaimu. Jadi orang budiman masih tetap berlaku. Sebab itu keluarkanlah obat pemunahnya. Rahib itu menjadi lesu, segera ia mengeluarkan sebuah botol kecil. Inilah katanya. Obat tadi adalah obat beracun bersifat lunak, walaupun demikian, jika kau menotoku, cincinmu segera akan mati sungguh-sungguh. Pekong menatapi orang tajam, sehingga ia menduga si imam tidak berdusa lebih jauh. Segera ia mengeluarkan dua butir obat dan memasukkannya ke dalam mulut si Nona. Setelah itu ia menantikannya. Lewat sekian lama, berhentilah gemetar tubuh Nona itu. Melibat demikian, Pekong mengembalikan botol obat orang sambil berkata, Sekarang, pergilah kau segera. Jika lain kali kau mengilah pula terhadapku, hati-hati ya. Begitu ia bebas, si Rahib lompat ke belakang beberapa tombak, terus ia memutar tubuhnya, sambil tertawa licik, ia berkata, Kau juga hati-hatilah. Masih belum diketahui, menjangan akan binasa di tangan siapa. Semoga, cuan kepalamu akan tetap berada pada batang lehermu, agar cincinmu mudah mengambilnya. Ketika itu ia yang sudah mengangkat tubuh Kat Hiong Hwi ke perahunya. Ia pun sudah siap berlayar pula, maka imb yang tau jin berlari cepat ke perahunya. Tahan tiba-tiba perkong berseru. Tubuhnya mencelat dan melewati Rahib itu, untuk dirintanginya. Im yang tau jin kaget sekali. Mau apa, anak tanyanya. Apakah kau ingin merusak kepercayaanmu? Apakah kau tidak? Wajah si Rahib nampak pucat, namun ia tetap tertawa. Lalu, bagaimana tanyanya, kau merintangi aku pula? Aku ingin tanyakan kau tentang isi kantong kuningmu, kata perkong sambil menuju. Apakah itu Liong Yencoh? Oh si Rahib terkejut. Segera ia menambahkan, dalam gua naga kunirek, semua Liong Yencoh sudah habis dimakan dua ekor ular berbisa. Sebab itu Chin Jimnu telah mengobral banyak tayet Ie Sin San dan telah membinasakan dua ekor ular itu setelah memeriksa ke seluruh gua, barulah kami menemukan sekantong Liong Yencoh ini. Kau memegat aku, apakah kau ingin merampasnya? Wajah perkong menjadi merah. Kau mengoceh bentaknya. Aku hanya ingin minta sedikit saja. Mendadak Rahib itu tertawa nyaring. Obat mujarab semacam ini bagaimana boleh diberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma saja katanya. Perkong berpikir. Bagaimana jika aku menukarnya dengan barang lainnya tanyanya. Dapatkah? Im Yang Tojin menatapi muka orang. Mengertilah ia bahwa orang membutuhkan sangat obat itu. Maka ia pura-pura ragu-ragu. Lalu tanyanya, untuk apa kau memerlukan Liong Yencoh? Dan, dengan barang apa kau ingin menukarnya? Perkong mengeluarkan Kim Liong Kiam, pedang menaga emas. Ia kibaskan itu. Mengenai persoalanku dengan daun itu, tak usahlah kau tanyakan sahutnya kasar. Bagaimana jika aku menukar separuh isi kantongmu dengan pedang ini? Im Yang Tojin mengawasi pedang itu. Ia kenali dan mengetahui hal ihwalnya. Ia tertawa. Kim Liong Kiam memang pedang mustika, katanya kemudian, hanya, bila pedang itu berada di tangan Chinjinmu aku bakal menjadi penasaran tanpa dapat dijelaskan. Pedang itu milik Tong Tian Tok Liong. Jika kini Tuan memakai pedang itu sebagai alat penukar, kemudian orang melihatnya ada padaku, bukankah aku bakal dituduh telah mencurinya? Menjadi perampok mudah dilakukan, akan tetapi menjadi maling cilik, itulah nama buruk yang tak dapat dideritanya. Perkong tidak puas. Kata-kata si Rahib bagai cacian tak langsung terhadapnya. Si Rahib seperti mau mengatakan ia memperoleh pedang itu dari mencuri. Jangankah sembarangan berkata-kata, tegurnya. Orang sudah menghadiahkan ini padaku. Sesungguhnya kau tidak bersangkut paut di dalam hal ini. Im Yang Tojin menggeleng-gelengkan kepalanya. Tak peduli itu diperoleh secara halal atau tidak atau sebagai hadiah, Chinjinmu, tak dapat menerima itu katanya kasar. Segera ia bertindak melalui si anak muda, berjalan terus ke pantai. Perkong bingung juga. Mencegah salah, tidak mencegah ia pun takkan memperoleh obat itu. Orang tidak bersedia menukar barangnya, tak dapat ia memaksa orang itu. Sebaliknya, jika orang itu sudah pergi, tak ada kemungkinan lagi baginya memperoleh pohon itu. Dan itu artinya penyakit tongpet, cohan takkan dapat disembuhkan, atau yang paling hebat, akan tetap gelap lah rahasia yang meliputi asal-usulnya. Dengan demikain juga sebab-musabab kematian Paman Hou akan merupakan rahasia yang tidak terungkapkan. Setelah berpikir lebih lanjut, si anak muda teringat baiklah ikuti imam itu, untuk menanti berlalunya waktu satu hari, baru ia berusaha pula. Saat itu, ia merampasnya pun boleh, sebab saat perjanjian mereka hari itu sudah lewat. Akan tetapi ketika ia mengangkat matanya memandangi Im Yang Tao Jin, dia itu sudah tiada di pantai dan segera melompat ke atas perahunya, lalu berlayar pergi. Tepat waktu itu, Pekong pun kaget. Bagaimana dapat ia mengikuti orang? Orang itu naik perahu. Mengapa ia demikian pelupa? Tanpa perahu ia tak dapat meninggalkan pulau itu. Tak selama kemudian, ia teringat pula akan hal lainnya. Tentang si Nona bertopeng itu. Bukankah si Nona berada bersamanya di pulau ini? Teringat si Nona. Pekong segera. Memutar tubuhnya. Cepat ia menghampiri Nona itu. Ketika itu si Nona senang duduk bersilah. Nona bagaimana dengan lukamu tanyanya? Nona bertopeng itu pun aneh. Ia tidak menjawab hanya dengan tangannya ia menulis di tanah, Aku sudah sembuh. Si anak muda tercengang. Bagaimana Nona dapat data tanyanya pula? Bertepatan orang bertanya demikian, Tiba-tiba si Nona bangkit berdiri, Terus melompat ke atas pohon, Berlari-larian dengan menggunakan kengsin kang, Ilmu meringankan tubuh, Dengan cekatan sekali. Semula pekong tercengang tapi segera ia lompat menyusul. Ia sadar dalam sedetik. Ia melihat Nona itu sampai di depan sebuah gua. Dari-dari dalam dia menarik keluar sepasang papan serta melemparkannya ke laut, Terus dia lompat menginjak papan itu, Serta menyusul pergi. Oh seru si anak muda, Terkejut berbareng kagum. Kau dapat, Aku pun bisa. Tanpa membuang waktu lagi, Pekong menghampiri sebuah pohon kayu, Menabas sepotong cabang yang besar dan panjang berukuran tujuh atau delapan kaki, Lalu ia kutungi menjadi dua. Sesudahnya, Ia membabati Oyo Toyo Trotan, Membuat semacam papan seperti milik si Noi tadi. Ia bekerja dengan sebat, Segera selesai dan di lain saat. Ia pun sadah menyusuri laut seperti Nona itu. Akan tetapi ia tidak menyusul si Nona, Namun mengikuti perahu layar Im Yang Tujin. Incarannya ialah Liong Yencoh. Pekong seakan-akan sudah melupakan Nona tadi. Menghadapi wanita, Ia sudah merasakan pahit geletirnya. Di sana ada beberapa Nona yang membuatnya pusing. Yang terakhir adalah soalnya In Socheng dan Hong Ho Phehe, Semua yang iri hati satu sama lain, Membuat hatinya tawar. Belum lagi soal Sian Hui Sim, Putrinya Tong Tian Tok Liong Sian Hiao Win ketua Tian Liong Pang, Partai Naga Langit. Ia adalah putri seorang pemimpin kaum sesat namun ia baik hati terhadapnya. Beberapa kali ia sudah menolongnya, Sehingga Budin Fa bagai budi orang tua atau paman Hongnya. Hanya sayang ia putrinya Hiao Win, Sehingga hal membuat sulit kepadanya. Selama menyusul perahu Tian Liong Pang, Perkong kadang kalah menengok ke arah Sian Ona bertopeng. Semula ia masih dapat melihatnya dengan tegas, Lalu samar-samar Nona ia hilang lenyap bagai ditelan gelombang. Ketika itu sore pun mulai tiba. Ia sudah berada dekat dengan perahu besar yang dikuntit itu. Di lain pihak, di darat, Ia melihat ada cahaya api. Dengan cepat pemuda ini berpikir, Lah puas. Begitu mereka mendarat, Beberapa jahanam itu tentu lebih dahulu akan mengisi perutnya, Demikianlah pikirnya. Baiklah aku mendahului mendarat, Buat memasang metuk kepada mereka. Segera si anak muda melewati perahu besar itu, Ia masih mempunyai banyak waktu. Segera ia mencari rumah penginapan, Di mana ia pun makan siang, Dan selanjutnya pergi ke pesisir mengintai musuh. Baru saja Imbiang Tojin meminggirkan perahunya. Sebelum mendarat, Mereka bicara dahulu satu dengan lain. Dari tempat persembunyiannya, Pekong tidak mendengar jelas apa yang mereka itu bicarakan. Ia hanya melihat mereka justru mendarat dan menuju ke pondoknya. Tian membantu aku pikir si anak muda girangnya bukan main. Segera masuk ke kamarnya, Memasang telinganya. Imbiang Tojin beramai mengambil tempat di halaman belakang. Kebetulan sekali Pekong mendengar suaranya Ia yang, Aku dengar di kota Unciu ini ada ikan yang tersohor lezat, Justru kita telah berhasil, Marilah kita makan besar. Ya, To Tiang, Di sini hanya ada kita saja, Dapatkah kau memperlihatkan Liong Yencoh kepadaku, Agar aku dapat membuka mataku? Dalam gembiranya, orang si Ie ini bicara sambil tertawa. Mendengar suara itu. Pekong cepat-cepat mengintai. Ia melihat Ie yang berdua imbiang Tojin ditambah kukun si Rahip sedang menggangsurkan kantong kuningnya, Dengan romen puas, Sambil tertawa, Dia berkata, Dalam gua naga kuning itu hanya ketinggalan sisa ini. Coba Pinto terlambat satu tindak saja, Mungkin semua ini dimakan habis oleh hular berbisa itu. Ie yang mengangguk. Ia membuka tutup kantong, Menuangnya ke atas meja, Untuk melihat isinya. Sambil berpikir, Ia berkata, Pohon ini mirip anggrek, Hanya daunnya lebih kuning serta pinggirannya ada ujungnya, Berduri mirip gigi naga. Heran, Tumbuh-tumbuhan semacam ini katanya sangat besar hasyatnya. Berkata demikian, Orang si Ie itu merabah-rabah pohon obat itu, Atau tiba-tiba saja ia menjerit aduh paskannya, Diletakkan di meja. Katanya, Tajam benar pinggiran daun ini bagai kalajengking mengantuk. Lekas tutup jalan darahmu berkata kukun. Jangan membiarkan racun menjalar kehulu hatimu. Jangan khawatir kata Inyang Tojin yang tidak mengerti pengobatan namun mengerti kero melawan bisa. Pinto O mempunyai resepnya untuk itu. Selalu Im yang menyebut dirinya Pinto O si rahib melarat. Ie yang mengerutkan alisnya, Wajahnya nampak berduka serta menderita. Ia memegangi keras-keras lengan kirinya. Ia membiarkan kawannya mengobati lukanya itu. Kukun mengawasi saja dua orang kawannya, dan Leong Yencoh terus terletak di atas meja. Pekong menyaksikan peristiwa itu, ia jadi girang. Karena merasa ini adalah kesempatan yang baik, maka segera ia keluar dari kamarnya, terus tangannya dipakai memadamkan api, bertepatan dengan mana ia lompat menyembunyikan diri. Im yang Tojin terkejut. Ia dapat menduga sebab musabab dari padamnya api itu. Oh anak cilik yang buta dan peratnya. Segera ia lompat keluar, ingin menyusul pada si anak cilik. Ie yang bersama Kukun juga menyusul si rahib, hanya mereka melompat ke kiri dan ke kanan memecah diri. Begitulah orang sudah keluar, Pekong pun segera keluar dari tempat persembunyian. Tidak lama muncul pula si pelayan dengan kuenya. Di sini biasanya jam berapa para tamu datang? Pekong tanya. Kira-kira begini hari tuan. Lihatlah sebentar lagi. Apakah di sini ada orang yang suka main catur? Ada, bahkan banyak sekali. Dalam 10 ahli catur kota Taigoan, 8 atau 9 yang biasa datang ke sini. Kalau tuan suka main catur, tentu sebentar datang orang yang akan menemani. Pekong berdiam, tetapi otaknya bekerja. Ia pikir, kalau demikian, pantaslah, siantai memang sangat gemar main catur dan minum teh, karenanya mungkin dia tidak memilih tempat lagi. Ketika pelayan itu mau mengundurkan diri, Pekong memanggilnya kembali. Ada apa lagi, tuan? Dengan lagak wajar, Pekong tanya. Kabarnya di sini ada seorang tua bungkuk yang sangat gemar dan pandai main catur. Apakah ia datang saban hari kemari? Pelayan itu berpikir. Apakah tuan maksudkan Fang To'o Chu? Tanyanya. Fang To'o Chu ialah seorang si Fang yang tubuhnya bungkuk. Untuk sejenak, Pekong pun berdiam. Di dalam hati ia mengulangi, Fang To'o Chu kas lekas ia mengangguk sahutnya. Memang aku dengar, Cua itu si Fang. Jam berapa kiranya dia biasa datang kemari si anak kecil. Selanjutnya mereka F menyusul ke arah ini dan bertemulah mereka dengan si anak muda. Im Yang To'o Jin tertawa terbahak-bahak. Sungguh bagus tipumu memancing harimau meninggalkan gunungnya serunya, mengejek. Jikalau bukan pun cinjinmu jardas serta terus menyusul ke sini, tidaklah aku kena diselomoti kau. Rupanya Liong Yancoh telah kau curi, Tuan. Janji kita orang-orang Budiman tak pernah batal, janji itu masih tetap berlaku sebab itu sekarang aku mintalah Tuan dengan rela mengambilkannya kepadaku. Sengaja si Rahib membahasakan diri dengan pun cinjin, berarti aku si Rahib. Wajah Pekong nampak merah mendengar kata-kata itu. Ia tidak mencuri barang. Barang hanya ingin memilikinya. Benar ia tidak berhasil, namun ia adalah seorang jujur, ia malu sendirinya. Syukur malam gelap dan orang tak nampak perubahan pada wajahnya. Bicara terus terang, sesungguhnya adalah keinginanku mengambilnya secara diam-diam, katanya, akan tetapi Liong Yancoh sudah diambil orang lain, yang aku tidak kenal. Aku datang ke sini justeru untuk menyusul dia itu. Terserah pada kalian mau percaya atau tidak. Baru saja ia menutup kata-karanya, atau segera tampaklah Ie Yang Yang lari mendatangi sambil berteriak Yancoh. Memang, sewaktu Ie Yang tiba ia pun tampak terhuyung-huyung. Lekas susul, seru Im Yang Tojin, yang terus membalikan tubuhnya serta lari ke arah yang ditunjuk Ie Yang tanpa memperdulikan pula Pekong. Kukun dan Ie Yang lari menyusul kawan mereka. Pekong tercengang. Katanya dalam hati, ah, kiranya dia. Pantas dia demikian lincah dan sebat. Anak muda ini menduga seseorang. Dengan Liong Yancoh di tangan si Nona bertopeng, walaupun Im Yang Tojin bertiga liahai sekali ilmu larinya, namun tak dapat mereka menjangkau Nona itu. Karenanya si anak muda lega juga hatinya. Segera Pekong teringat pula akan Ong Pek Coan, yang kini entah mati entah masih hidup di tangan orang jahat itu. Tanpa kembali lagi ke rumah penginapan, ia kabur ke Ong Pekong. Itulah terjadi pada suatu malam yang diganggu hujan lebat dan angin keras. Untuk mencari Ong Pek Coan, Pekong tidak menghiraukan semua itu. Ia muncul dengan tubuh ditutupi baju berlapis. Malam-malam ia mendaki Ap Chui Kang, anak bukit mulut bebek. Di sepanjang jalan anak muda kita merasa sunyi dan sepi. Tiada tampak seorang juapun. Hanya dari atas bukit dengan tiba-tiba ia mendengar suara tangis seorang perempuan, samar-samar di kejauhan. Pikirnya, sewaktu hawa udara seburuk ini, mengapa orang menangis di tempai terbuka? Mungkinkah ia sedang mengalami derita yang hebat? Dengan mengikuti suara tangis itu, Pekong bertindak maju. Semakin dekat dan semakin ia menghampiri orang yang sedang mencurahkan kepedihan hatinya itu. Setibanya di dekat tanah kosong di mana ia pernah melakukan pertempuran, ia menghentikan langkahnya. Di atas batu besar serta lebar, yang menjurus ke sungai, tampaklah olehnya sesosok tubuh tengah berlutut di pinggiran batu itu. Dia adalah seorang nona bertubuh langsing, berpakaian serba putih, pakaian berkabung. Dia menangis tanpa memperdulikan serangan hujan atau angin, yang membuat pakaiannya basah kuyuk, dan menyebabkan hawa dingin sekali. Bisik pekong, dalam hati. Ia tertegun, sedangkan mula pertama dilihatnya, ia terkejut, namun cepat ia mengenali nona itu. Ia berkabung ia pikir pula. Untuk siapa? Mungkinkah Tong Tianto Kliong sudah meninggal dunia? Lekas-lekas pemuda ini bertindak maju. Bertepatan dengan itu ia mendengar suara si nona. Sampai hari ini cukup sudah seratus hari. Sejak kau tercempelung ke dalam sungai, setiap malam aku datang ke sini untuk menangisimu. Menyatakan penyesalan. Tahukah kau akan perbuatanku ini? Semasa hidupmu, kaulah seorang gagah perkasa. Sesudah kau menutup mata, kau tentu menjadi malaikat. Sebab itu tak mungkin kau tidak mengetahui perbuatanku ini. Akan tetapi kemanakah kau? Pek Long, seluruh malam aku berdoa untukmu, seluruh malam aku memanggil kau mengapa juga tidak sekalipun kau beri impian padaku. Ayah tidak mau memberi maaf kepadaku, namun Pek Long ku, mau bukan mengampuni aku. Tetapi, nona itu, yang menyebut-nyebut Pek Long atau Pek Suamiku, tak dapat berbicara lebih jauh, hanya kata-katanya dilanjutkan dengan tangisannya pula. Bukan main terharunya Pek Long, tanpa terasa, air matanya mengalir keluar. Ah, kiranya ia berkabung pikirnya. Betapa ia mengasehidaku, bagaimana? Tengah menangis itu, Sian Hui Sim melanjutkan kata-katanya, Aku adalah orang yang malang sekali hidupnya. Hingga saat ini aku masih bernafas, Aku tetap meminta-minta, mengharap-harap supaya kau mau berikan kepadaku satu kali mimpi saja. Sekalipun dalam impian itu kau hajar aku, sama saja, hatiku senang dan puas. Namun hari ini sudah cukup hari ke-100, kau tetap tidak memberi mimpi padaku. Sungguhkah, manusia dan rohnya berbeda jalannya, sehingga dalam impian sekalipun kita tak dapat berjumpa? Pek Long, kau tunggulah sebentar. Pek Long terkejut sekali. Hui Sim mengangguk-angguk berulang kali ke arah sungai. Setelah itu ia bangkit dan berdiri dengan tiba-tiba di atas batu gunung untuk menerjunkan diri ke tengah sungai. Dalam kagetnya, masih sempat Pek Long melompat menyambar tubuh orang, dirangkul rat-rat. Belum lagi ia sempat titik membuka mulutnya, air matanya sudah mengucur dengan ras. Nona Sian, katanya kemudian, susah payah, janganlah kau. Hui Sim terdiam, air matanya berlinang. Pek Long, katanya. Pek Long, benarkah kak sedang memberikan impian titik? Pek Kong menangis, tapi ia pun tersenyum. Ini bukanlah impian, katanya ini adalah kenyataan. Nona itu tercengang, ia menyekai rematanya dan terus menatapi si anak muda. Rupanya benark kedua arwah kita saling berkatanya. Pek Long, sekali ini kita berdua takkan berpisah pula, kita akan senantiasa bersama. Kembali Pek Kong tertawa, walaupun tertawa sedih. Nona Sian, katanya, untuk meyakinkan Nona itu, janganlah kau siksa dirimu lebih lama pula. Nona, inilah kau. Kembali si Nona tercengang. Lagi-lagi ia menatap wajah orang. Tiba-tiba ia merangkulnya erat-erat serta menjerit. Menangis keras. Pek Kong membiarkan orang menangis, ia sendiri terharu bukan main. Nona itu benar-benar sangat mencintainya. Nona itu telah berkorban, bahkan bersedia mengorbankan pula jiwanya. Seorang istri pun belum tentu sedemikian kokoh teguh cintanya. Memikirkan kasih sayang si Nona, tanpa merasa pekor mengeluarkan banyak air mata. Hui Sim menangis terus ia terkejut sendirinya merasakan air matanya yang mengalir di pipinya terasa hangat dingin. Ia membuka matanya, menatapi si anak muda, serta nampak orang-orang pun em. Pek Long, katanya, Pek Long, janganlah kau menangis. Kau dan aku, kita berdua kita temui jalan kita yang lurus. Pek Kong menghela nafas. Ia memisahkan dirinya perlahan-lahan. Nona katanya, Nona budimu sangat besar. Aku khawatir, dalam hidupku ini tak sanggup aku membalasnya. Aku sangat khawatir kelak membuatmu menyesal seumur hidupmu. Nona sian terperanjat. Apakah kau tetap tidak mau memberi ampun pada ayahku tanyanya? Pek Kong menghela nafas pula ia melihat air mata si Nona mengucur dengan ras. Nona itu sendiri menghela nafas. Selama itu ia tak dapat membuka mulutnya. Lewat seketika. Pek Long aku mengerti kau, katanya perlahan-lahan. Aku juga mengerti bahwa ayahku telah berbuat salah terhadapmu terutama terhadap kak Hong-Humu. Sudah seharusnya kalian berdua bersumpah tak mau hidup bersama ayahku dalam dunia yang fana ini. Akan tetapi, betapa aku ingin kau mengerti bahwa di kolong langit tiada seorang pun tanpa ayah bundanya. Akulah seorang anak. Mana dapat aku membiarkan kau bertempur mati hidup dengan ayahku? Pek Long mustahilkah kau tak dapat berpikir seperti aku, sebagai pihakku? Benarkah kau tak dapat mendengar disebutnya ayah bunda, mendadak bibir pekong bergerak, matanya bersinar dingin. Di kolong langit ini, siapakah yang tak beribu bapak ia mengulangi? Nona, mengapa kau tak mau memikirkan orang lain dulu? Kau tentu mengetahui, berapa banyak orang yang sudah binasa di tangan ayahmu. Nah, bagaimanakah dengan anak-anak, pria dan wanita, yang telah kehilangan ayah bundanya? Sedangkan di samping itu, ayahmu kini sedang mengumpulkan banyak kawan, siap sedia melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Oleh karena itu, tak lama lagi, entah berapa banyak pula ayah bunda mereka akan terbinasa di tangannya. Sian Hui Sim terdiam. Tiada alasan untuk berbantah. Kenyataannya memang demikian. Setelah sekian lama, barulah ia berkata pula dengan perlahan, Bicaramu tepat, tidak selayaknya aku mengotot. Dengan demikian aku hanya mengingat ayahku dan diriku sendiri saja. Aku sudah melupakan jumlah yang lebih banyak, ya bahkan banyak sekali. Memang, andai kata kau luluskan permintaanku, untuk kau tidak membunuh ayahku, ayah sendiri tentu tidak mau memberi ampun kepadamu. Pada akhirnya pembunuhan tak dapat dilahkan lagi. Si Nona mengawasi si pemuda, matanya tak bersinar lagi. Hanya sebentar, sinar matu itu seakan-akan pudar nampaknya. Aku sudah berjumpa denganmu serta melihat pula wajahmu untuk penghabisan kali, aku puas. Hati perkong gelisah. Aneh nada kata-kata si Nona. Lalu, Nona, apakah yang akan kau perbuat selanjutnya? Tanyanya. Hai Isim memandang ke tengah sungai. Air itu sedemikian luas dan dalam. Apakah itu tak cukup untuk mencuci bersih seluruh dosa? Seseorang ia balas bertanya. Perkong segera mencekal lengan orang. Mengapakah kau harus membunuh dirimu? Tanyanya heran. Hulsim berontak sehingga lengannya tepas. Seseorang mempunyai cita-citanya sendiri katanya nyaring. Karena itu tak usah kau desa padaku. Tiba-tiba si Nona melompat berlari pergi sambil lompat. Perkong berteriak, jangan pergi. Perkong kaget, namun ia menyambar tubuh si Nona. Karena terlalu gesit Nona. Itu, ia hanya dapat mencekal kakinya saja. Di lain pihak, sebab ia melompat pula, ia kehilangan keseimbangan tubuhnya. Juga ia kena tertarik kaki Nona itu. Maka dengan sendirinya, berdua mereka roboh bersama. Hui Sim roboh terus pingsan, karena hatinya pedih kesal bukan main. Ia pun kaget sebab kakinya disambar si anak muda. Perkong berkhawatir sekali, sedapat-dapatnya ia ingin menolong si Nona agar siuman kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!